Halo dan selamat datang di channel Bapak Game Apa kabar dan terima kasih buat kalian yang sudah datang kembali ke channel ini Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini Jangan lupa untuk like dan subscribe melalui tombol di kanan bawah Sehingga kalian gak ketinggalan info-info terkini mengenai berita dan gameplay Dari game-game bertemakan simulasi khususnya Star Citizen Di video kali ini, gue mau membahas tentang Master Mode Master Mode sudah dirilis di Arena Commander Semenjak update Star Citizen 3.20 Master Mode juga memenuhai banyak kritik dari beberapa player Star Citizen Khususnya bagi para player yang menggandrungi gameplay PvP menggunakan pesawat Karena mereka merasa standar skill dari seorang pilot harus dikorbankan Agar tercipta sebuah mekanik gameplay pesawat yang seimbang Contohnya pesawat-pesawat Light Fighter yang dulu notabene menominasi PvP Setelah di aplikasinya game mode ini, maka Light Fighter bakalan gak se-GG dulu Tapi kalau buat gue pribadi sih, Master Mode saat mempermudah player dalam melakukan misi-misi Yang harus diselesaikan melalui pertempuran pesawat Apalagi bagi kalian yang tidak memiliki peripheral simulasi joystick kanan dan kiri yang baik Mode ini membuat gameplay perang pesawat menjadi lebih user-friendly Apalagi kalau kalian hanya menggunakan mouse dan keyboard sebagai controller Jadi kalau gue sih setuju ya sama Master Mode Selain Master Mode, gue juga mau update dikit ya buat apa aja sih yang udah terjadi di patch 3.22.1 Di update ini ada 3 pesawat powerbound yang bisa kalian beli dengan real money Yaitu ada Vanguard Sentinel, ada Mantis, dan ada Anvil Hawk Yang tentunya semua dengan fungsinya masing-masing Dan yang paling mantep adalah adanya event Capture Idris Event yang sangat ditunggu-tunggu player ini mengharuskan kalian untuk melumpuhkan pesawat Idris Dan kalian bisa mengeksplorasi interior dari pesawat berkategori Capital Ship ini Gak cuma sampai disitu, bagi kalian yang berhasil membuat cuplikan video gameplay 10 detik yang paling keren dari event ini Cloud Imperium akan menawarkan 1 buah pesawat Idris M dengan nilai $1.500 bagi pemenang dari video yang paling menarik Keren banget emang ini game ya teman-teman Jadi tunggu apa lagi? Yuk main bareng teman-teman Star Citizen Indonesia Dijamin kalian gak bakal nyesel dan bahkan banyak temukan hal-hal yang luar biasa di jam ini Terima kasih teman-teman udah mau menyimak video ini sampai habis Kalau ada pertanyaan jangan lupa tinggalin pesan di kolom komen Gue akan berusaha untuk jawab pertanyaannya melalui video atau langsung di pesan kalian Sampai ketemu lagi di sekilas info Star Citizen Indonesia Sampai ketemu lagi di sekilas info Star Citizen Indonesia